Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Setelah hingga triwulan ketiga, 16 Agustus 2022, realisasi dak fisik Kabupaten Buko-Buko tercatat sebesar 28,82 persen atau Rp20.786.000.000 lebih dari total pagu anggaran senilai Rp72.134.000.000. Ada pun bidang yang terlaksana, yakni pendidikan dan kesehatan KB. Sedangkan untuk jalan dan air minum belum terrealisasi. Kepala Pelayanan Permendaharaan Negara KPPN Buko-Buko, Rusli Zulfian, menyampaikan pihaknya telah menyalurkan sebanyak 28,82 persen dari total dak fisik tahun ini dengan rincian masing-masing sub bidang paut sebesar 21,5 persen. SD 56,69 persen, SMP 31,27 persen, serta SKB 99,64 persen. Sementara kesehatan terrealisasi di sub bidang penurunan angka kematian ibu dan bayi, sebanyak 15,52 persen. Untuk penguatan percepatan penurunan stunting, farmasi, dan penguatan sistem kesehatan masih 0 persen. Selain itu ada KB 11,04 persen, dan penanggulangan penyakit 96,07 persen. Untuk jalan dan air minum masih belum terrealisasi. Untuk realisasi dak fisik di Kabupaten Buko-Buko, ini mencapai 20,78 6 miliar, atau mencapai 28,82 persen dari total pagu, 72,134 miliar. Dan hari ini kita juga menyalurkan dak fisik untuk bidang paut sebesar 285 juta, sehingga total realisasi ini mencapai 29,21 persen dari total pagu dak fisik. Rusli menambahkan belum tuntasnya, realisasi tersebut disebabkan terlambatnya lelang yang dimulai bulan April. Selain itu ada juga hambatan psikologis ketakutan dalam proses lelang, proposal yang menumpuk jelang batas akhir, serta gangguan internet. Di lain pihak, Rusli menjelaskan KPPN telah merealisasikan dak non fisik, berupa dana bos, biaya operasional sekolah, SD. Selain itu, Rusli menjelaskan KPPN juga telah merealisasikan dak non fisik berupa dana bos, biaya operasional sekolah, SD, hingga SMP sebesar 20 miliar, 849 juta rupiah, atau 63,84 persen dari total pagu sebesar 32 miliar, 569 juta rupiah. Penyaluran dak non fisik tergolong lancar mengingat ada rekomendasi Kementerian Pendidikan, serta koordinasi dengan pihak sekolah. Dari Kabupaten Mukomuko, Tim Liputan, TVRI Bengkulum melaporkan.